Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore ekis entusias. Kita ada dalam program ekis eksis yang dibawakan oleh program studi ekonomi islam, Fakultas Inggris Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam program ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan ekonomi islam, keuangan permakan islam, kemudian ada bisnis islam, halal lifestyle, dan lain-lain. Jadi program ini insya Allah akan selalu ada dan akan selalu dinantikan oleh para ekis entusias. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan pertama-tama bicara bahwa saya pernah baru-baru ini membaca sebuah buku yang berjudul Minimalis ala Jepang, yang ditulis oleh Fumio Sasaki, mungkin teman-teman pernah baca ya. Jadi dalam buku ini menjelaskan bahwa seorang itu bisa hidup minimalis dengan mengurangi segala sesuatu yang ada di sekitarnya, jadi dengan mengurangi benda-benda yang ada di rumahnya atau di kamarnya gitu. Jadi dengan hidup minimalis itulah kita bisa membuka sebuah pandangan hidup yang baru gitu. Nah, pada intinya kita sebagai Muslim itu juga sesudah punya konsep minimalis dalam kita melakukan konsumsi gitu ya. Nah, telah hadir bersama kita, narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Zain Mutakin. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Nah, jadi beliau ini adalah seorang ekspert dalam bidang konsumsi islami. Dan sekarang sedang menulis sertasi khususnya dalam konsumsi islami. Pas banget kita akan membahas. Sebenarnya Pak, bagaimana sih konsumsi dalam islam itu? Saya dengar, saya pernah baca ya di sebuah buku bahwa Rasulullah itu bahkan ketika hidup saja sampai baju dijahit, sendal diperbaiki gitu. Kemudian tidur hanya beralaskan tikar gitu. Apakah ini termasuk konsep minimalis yang ada dalam islam atau seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Martini. Pada dasarnya ketika kita bicara konsumsi, konsumsi sendiri itu sebetulnya adalah sesuatu yang intuitif, yang kita memang akses dari otak kita ketika kita hidup sebagai manusia untuk bertahan hidup. Pada dasarnya seperti itu. Karena itu memang sudah sunaturlahnya manusia itu untuk konsumsi untuk bertahan hidup. Nah, akan tetapi seiling berjalannya waktu, memang perintah terhadap konsumsi itu sendiri sebuah perintah yang sangat sakral. Karena apa? Konsumsi sendiri itu diatur di dalam Quran. Nah, bagaimana Allah itu mengatur bagaimana cara kita berkonsumsi? Cara berkonsumsi tersebut sudah diatur secara jelas, di mana kita jangan menghambur-hamburkan harta, kita makannya. Ketika kita berkonsumsi itu harus mengurangi hal-hal yang haram, menghindari yang haram, makan yang halal, jangan mendekati israf, jangan mendekati tabzir, karena itu adalah perbuatan sayton. Jadi memang konsumsi sendiri, kita sering kadang-kadang bisa lalai, karena konsumsi-konsumsi ini bisa menjerumuskan kita karena kita mudah terlena. Apalagi ketika kita memiliki pendapatan yang cukup tinggi, maka potensi terhadap kelalaian kita dalam perkonsumsi akan bisa menjadi lebih buruk ketika kita salah memahami bagaimana kita akan mengkonsumsi. Nah, Islam melihat konsumsi sebetulnya tidak mengajarkan untuk hidup minimalis, tetapi bagaimana kita hidup untuk seimbang. Yang berbeda dengan konsumsi di konvensional atau di kebijaksanaan di ekonomi barat, konsumsi itu adalah sesuatu yang kita harus seimbangkan konsumsi di dunia dan konsumsi di akhirat. Nah, ini yang berbeda dengan teori-teori ekonomi barat. Oke, tadi Papa sempat bilang ada Israf, ada Tabzir gitu ya. Apa boleh dijelaskan? Apa bedanya sih Israf sama Tabzir gitu? Kayaknya kan kalau kita lihat ayatnya mungkin jangan-jangan yang disebut cuma banyak yang bahas, jangan-jangan Israf sama Tabzir sama gitu. Jadi bisa dijelaskan apa sih bedanya gitu? Sebetulnya dari kedua hal ini ada kemiripan tapi berbeda. Karena kedua-duanya itu adalah posisi manusia itu berkonsumsi lebih dari batasnya. Berbedaan antara Israf dengan Tabzir, ketika kita melakukan Israf, kita memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu secara berlebih, tetapi kita masih memiliki kemampuan untuk mengakses barang tersebut. Nah, berbeda dengan Tabzir. Tabzir itu kita bisa mengakses barang tersebut, tetapi kita menyanyiakan. Jadi sama-sama, sama-sama melebihi batas, melampaui batas, tetapi itu kita menyanyiakan. Contoh, kalau kita Israf, kita makan, kita lapar. Kapasitas perut kita itu makan dua piring. Kita makan tiga piring, itu sudah berlebihan, namanya Israf. Tetapi ketika kita lapar, kita makan dua piring, tiga piring, empat piring. Piring kelima, itu kita buang. Nah, itu jadi Tabzir. Tetapi Tabzir tidak harus selalu kita makan lebih dari kapasitas kita. Bisa saja kita makannya minimalis, orang-orang perempuan-perempuan diet itu, sering tuh, paling sering sekali, ketika dia makan, karena diet, itu terbuang. Dia tidak mengambil secara sesuai kebutuhan. Dan ini sering terjadi ketika kita ke acara kenduri, kawinan, jagungan. Itu sering sekali terjadi, orang buang-buang makanan, itulah Tabzir. Berbeda dengan Israf. Oke, tadi saya masuk ke poin bahwa kata Bapak ada satu hal yang melalaikan gitu ya. Sekali kita banyak sekali, apa namanya, fasilitas nih kita nih, kalau misalnya untuk melalaikan orang dalam berkonsumsi. Apalagi sekarang kemudahan akses, kemudahan teknologi gitu ya. Kita akan mudah sekali mengakses segala sesuatu yang tadinya tidak terjangkau oleh kita gitu. Apalagi teman-teman ini buka marketplace gitu, sangat mudah sekali gitu ya. Itu bisa mengarahkan kita kepada tadi sifat yang mungkin bisa jadi israf gitu Pak ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih seorang konsumen muslim itu mengatur supaya jangan, dikit-dikit kita belanja gitu kan. Supaya kita jangan-jangan tergoda dengan marketplace atau godaan-godaan lain yang ada dalam online tersebut. Gimana Pak? Sebenarnya terkait kelalaian kita dalam berkonsumsi itu terpengaruhi karena terlalu banyak barang yang tersedia. Biasanya seperti itu. Misalkan, sebetulnya kita tidak butuh baju baru. Tetapi karena ada diskon, ada produk baru, brand baru, dengan promosinya macam-macam, akhirnya kita tergetuk hati kita untuk membeli itu, untuk tergoda seperti itu. Jadi sebetulnya, ini masalah bagaimana kita menahan diri. Seperti itu. Jadi, kalau kita mau ditanya bagaimana cara muslim untuk mengendalikan diri supaya kita tidak lalai, ya sebetulnya kembali ke diri kita masing-masing. Sejauh mana kita memahami apa perintah Tuhan itu. Tapi memang bagaimanapun harus diakui, biar yang orang yang imannya tinggi sekali ketika lihat diskon itu memang terpengaruh gitu loh. Makanya disitu impulsiveness atau apa namanya, kita akan jadi lebih impulsif, lebih terburu-buru dalam mengambil keputusan itu karena kita dipengaruhi itu secara psikologis. Padahal secara realita, itu hanya permainan market. Makanya ada dalam satu buku, dikarak oleh Dan Arelay, itu tentang when rational consumer is irrational, itu adalah ketika kita membeli barang, sebetulnya kita tuh nggak butuh, tapi karena ada tawaran-tawaran produk itu, sebetulnya pada dasar kita ditipu. Misalkan contoh, kita subscribe buku, misalkan, subscribe news. Terus, kalau kita subscribe itu butuh cuma online saja. Kita dapat PDF-nya, itu cuma harga 15 ribu. Tapi ada tawaran, kalau kita beli yang subscribe, apa namanya, PDF dengan buku, harganya 25 ribu. Kenapa tidak? Akhirnya kita membeli, padahal tidak sesuai kebutuhan. Disitulah efek kita bisa dipermainkan secara rasionalitas kita. Seperti itu. Berarti mungkin salah satunya rasional, jika misalnya kita, apalagi kaum hawa gitu ya, kita berhenti untuk memfollow, apa namanya, akun-akun jualan online gitu mungkin ya, atau mempersedikit, meminimalkan gitu, kita ikut-ikutan, apa namanya, fresh sale, dan sebagainya, seperti itu, termasuk dalam kita meminimalkan konsumsi, atau merasionalkan konsumsi kita sebagai muslim. Oke, itu kan sebetulnya adalah bagaimana cara kita mengelola diri ya. Memang, satu sisi, ketika kita mengurangi akses-akses terhadap informasi tersebut, itu juga membatasi kita untuk tahu informasi tentang itu. Tetapi ada cara lain, di mana kita bisa mengelola keuangan kita. Biasanya, kebanyakan kita, sering mengelola uang itu dengan pendapatan yang secukupnya saja. Kita itu kadang-kadang mengatur antara saving dengan consumption kita, itu tidak sesuai. Padahal kadang-kadang, consumption-nya lebih tinggi daripada saving kita. Padahal, perlu dilakukan hal seperti itu. Makanya, kalau saya sih beri saran, saran terbaik itu adalah, kita tuh mungkin bisa buka sejenis tabungan tapenas. Tabungan tapenas kita bikin yang auto-debit, di rekening kita. Itu akan membantu kita, karena ketika kita lihat tabungan kita uangnya mengecil, tandanya apa? Kita akan mempengaruhi keputusan kita untuk mengambil keputusan bahwasannya kita tidak afford, kita tidak sanggup untuk membelinya. Tetapi, ini tergantung lagi kepada diri kita. Kadang-kadang ada orang yang tidak afford, tidak sanggup untuk membeli, tapi dia memaksa dirinya untuk membeli dengan cara berhutang. fasilitas kartu kredit. Nah, jadi memang lagi-lagi kembali ke diri kita sendiri, tetapi effort yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan untuk mengendalikan itu, itu memang kembali ke diri kita sendiri lagi. Makanya memang, sebetulnya, adalah sebuah kesalahan ketika bicara tentang Islamic Consumer Behavior, atau perilaku konsumen yang islami, itu kita menjenralkan umat muslim itu adalah orang-orang yang sholat. Itu kesalahan besar, karena bagaimanapun, konsumer, konsumen itu adalah manusia, yang mana dia punya potensi untuk lalai, dan juga untuk jadi lebih baik. Iya, betul sekali. Jadi, terkadang memang kita, jangan sampai kita lebih banyak lalainya ya, Pak. Tapi, sekali lagi, dalam kita mengkonsumsi, itu terkadang terpengaruhi juga oleh keluarga, oleh kultur. Mungkin, oh, kalau misalnya kita hidup di tempat yang mungkin serba kekurangan, atau seperti apa, atau kultur masyarakat tidak mendukung. Seperti misalnya kita di sini, kultur masyarakat memang harus kalau bermewah-mewah, atau memang gilingkungan dia seperti itu, atau memang ada yang beralasan bahwa, saya itu nggak isrof, saya itu memang kebutuhannya seperti ini. Itu seperti apa, Pak? Ada batasan tidak rasionalnya seseorang itu mengkonsumsi, secara dia tidak melampaui batasan isrof tersebut. Sebetulnya, ketika kita bicara parameter isrof itu, tidak ada ukurannya. Karena memang, kalau kita hitung secara, pakai pendekatan barat, kita hitung secara matematis, memang mengukur isrof itu adalah dari kapasiti, availability kita, kemampuan kita untuk membayar, untuk membeli. Willing demand, willingness to pay kita. Tetapi, ketika kita dipengaruhi oleh lingkungan, ini hal yang berbeda. Seperti itu. Memang kadang-kadang, ketika kita berkonsumsi itu, di lingkungan kita memaksa untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak sewajarnya, ya memang, ini lagi-lagi permasalahan uruf. Jadi, memang masalah kultur. Ini memang bisa jadi persoalan tersendiri. Tetapi, kita sendiri masih bisa mampu untuk mengendalikan hal tersebut. Karena memang, lagi-lagi, kembali ke kita sendiri, terhadap konsumsi itu. Karena ini masalah personal, masalah diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Sebagai contoh, ada beberapa daerah, mungkin di sekitar kita ini, kultur-kultur yang biasanya orang meninggal. Ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, mengeluarkan uang berapa rupiah, diberikan, pay itu sebenarnya tidak perlu. Dan itu bisa berhari-hari, sampai seribu hari, pada dasarnya sebetulnya itu tidak dibutuhkan. Seperti itu. Tapi, kita di satu sisi, itu ada hal-hal baik di situ. Makanya kita, hal-hal baik yang seperti itu, mungkin bisa kita telah, kita terima, tetapi kita perlu merubahnya sedikit demi sedikit, mengembalikan ke jalan yang sesuai keajaran Islam. Ini yang kadang-kadang sering jadi problem, ketika kita mau mengimplementasikan, berlaku konsumsi yang Islami itu. Memang ini sering jadi problem, di tengah-tengah kita. Jadi memang, yang saya bicarakan kultur ini, misalnya salah satunya, bahwa kita itu berani berhutang, misalnya seperti tadi Bapak katakan, untuk membeli perabotan rumah, misalnya, atau mengkredit itu, itu biasa di kalangan ibu rumah tangga. Nah, itu bagaimana? Caranya memang harus kembali ke diri kita, tapi memang banyak yang bilang juga, saya itu berhutang, supaya semangat kerjanya. Jadi, ada juga orang-orang yang seperti itu, lagi-lagi kultur masyarakatnya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita mengendalikan diri, untuk tidak ikut-ikutan, apa yang ujung-ujungnya, pamer, padahal sudah diberhutang, kayak gitu Pak. Kata kuncinya satu, prioritas. Jadi, kita harus belajar, bagaimana cara kita memanajemen, mengelola prioritas kita. Kita boleh belanja, misalkan kebutuhan kita, pada bulan ini, sebetulnya, hanya seribu rupiah. Tetapi, kita sebetulnya, kita bisa memproyeksi, ada kemungkinan harga naik, atau apa, ah, sudah lah, kita beli lebih banyak, untuk disimpan. Karena, daripada tipe beli di masa yang akan berbeda, akan menjadi lebih mahal. Tetapi, hanya untuk kepentingan konsumsi, jangka pendek. Bukan untuk ditumpuk. Nah, ini sering-sering, kadang-kadang seperti itu. Jadi, kembali lagi, ketika kita mau melakukan prioritas, siapa saja sih, sebetulnya prioritasnya harus dilakukan. Pertama, prioritas itu, harus dilakukan kepada diri kita sendiri. Apa yang kita butuhkan, untuk diri kita, untuk sustainable, untuk kita bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah, prioritas kita untuk kita berikan kepada keluarga kita, yang ada di rumah, anak, istri, ayah, ibu. Baru yang ketiga, prioritas kita terhadap di lingkungan kita, kerabat, tetangga. Baru yang keempat adalah, bagaimana kita, prioritasnya terhadap orang lain. Nah, apa yang kita prioritaskan ini, bisa sesuatu yang kita konsumsi, dalam bentuk makanan, atau bisa kita distribusikan dalam bentuk harta. Itulah yang diajarkan Islam, kenapa kita konsumsi di Islam itu, ada namanya konsumsi untuk personal, untuk orang lain, untuk di dunia, dan di akhirat, inilah yang diajarkan Islam, intinya adalah keseimbangan. Terima kasih, demikian, bincang-bincang kita dengan Bapak Zen Mutakin, sungguh memberikan inspirasi kepada kita semua, tentang bagaimana kita harus berkonsumsi secara Islami. Jadi, tadi, pesannya adalah yang saya tangkap, pertama, kita harus melakukan, menyeimbangkan, gitu ya, dan kedua, melakukan prioritas. Nah, jadi, itu memang yang bisa menjadi bekal bagi kita, terutama kaum milenial, bagaimana kita, supaya tidak melakukan isro, supaya kita tidak melakukan, apa namanya, kelalaian-kelalaian yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam konsumsi, gitu ya. Terima kasih kembali lagi di lain kesempatan bersama Eklis Eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.